di atas oh kalau gitu oke deh kakak bawain ya kalian satu persatu ke atas yuhu asik asik di atas kayak gimana oh di atas ini ada yang gede ini nah ini raksasa tempat kolam berenang pemandian air panas raksasa ini tapi kakak ini panas enggak kalau saya dimasukkan ke dalam saya bisa matang enggak kak jangan-jangan nanti saya jadi sup manusia kak enggak deh ini tempat pemandian air panas bukan tempat masak manusia wow asik kak aku berenang kakak ya kamu berenang saja di bawah ya asapnya banyak ini tempat pemandiannya wah ada bunga-bunga sakuranya lagi punggungan sakuranya lagi wah Yuta ternyata tempat pemandian air panas itu seperti ini ya iya iya seperti ini nah kita lihat-lihat saja dulu ya hmm ini kolam-kolam biasa ini yang ada batu-batunya ya airnya panas sekali terus disini huh ini apa ini tempatnya ada lotengnya lagi hmm ada tangganya lagi wah ternyata ini betak besar ayo kita coba teman kembali lagi ke edikidi hari ini kita mau bermain sakura ya oh iya teman-teman aku ada buka pemandian air panas loh ini gede kan nah ada asapnya lagi teman-teman panas banget ini pemandian air panasnya cocok untuk saat-saat musim salju dingin-dingin seperti ini oh iya kenapa tidak ada orang yang datang ya ke tempat pemandian air panasku aduh padahal aku lagi butuh uang ini teman-teman hmm lagi BU tapi malah gak ada yang mau datang oh aku punya ide teman-teman gimana kalau aku cari orang-orang yang kedinginan di sekitar jalanan sini terus aku tawarin supaya mereka mandi di tempatku kemudian aku mendapatkan uang ya kan teman-teman huh bagus-bagus kalau begitu baiklah aku akan mencari orang-orang yang kedinginan ini huh huh dimana ya ada orang yang kedinginan heh disitu ada anak-anak kayaknya baru pulang sekolah anak-anaknya coba aku samperin ah dek adek adek kenapa menggigil-gigil dek kedinginannya dek iya kakak kami kedinginan kakak he he kedinginan kak he he cuacanya dingin banget kak lah kenapa kalian tidak pakai jaket dan juga baju musim dingin iya kakak kami lupa bawa jaket kak he he aduh kedinginan kak acu acu wah kasihan sampai bersin ini dek dek gimana kalau kakak tawarin adek-adek mandi saja di tempat pemandian air panas hah adanya kakak iya iya kakak ada buka tempat pemandian air panas disana besar sekali tempat mandinya wah serius kakak iya kalian mau mandi lama-lama juga boleh wah kakak kalau gitu asik kakak tapi gratis atau perlu bayar kak hah perlu bayar dong dek masa gratisan sih kalau gitu berapa kakak hah satu orang 10 ribu kalau gak mau ya gak usah mau kak kami kedinginan kakak yaudah ayo buruan ikut kakak kakak mau tunjukin kalian ini tempatnya kak tempatnya jauh gak gak jauh kok di dekat rumah kakak saja tempat pemandian air panasnya oke deh kakak kalau begitu nah disini loh wah kakak merasa asap kakak tempatnya iya dong tempatnya ini beneran beneran air panas asli ini waduh asik asik banget kak kami pengen mandi disini kakak yaudah kalau kayak gitu kalian mandi saja disini waduh kakak asik banget ini mandi di tempat kakak wah air panasnya ini beneran air panas asli kakak hah kan kakak gak bohong beneran ini air panasnya air panas asli lah tapi kalian kok gak ganti baju sih mandinya gak pake baju renang ya enggak kakak kami gak bawa baju jadi kami pake baju ini saja oh gitu ya kalau gitu ya gak apa-apa sih waduh kakak habis mandi di tempat kakak kami udah gak bersin-bersin lagi udah hilang bersinnya kak wah iya kan bener kan tempat pemandian air panas kakak ini manjur bisa menyembuhkan pilek ini akibat cuaca yang dingin bersalju seperti ini kakak kakak kami boleh gak mandi di atas hah mandi di atas iya kami mau coba mandi di atas oh kalau gitu oke deh kakak bawain ya kalian satu persatu ke atas yuhu asik asik di atas kayak gimana oh di atas ini ada yang gede ini nah ini raksasa tempat kolam renang pemandian air panas raksasa ini tapi kakak ini panas enggak kalau saya dimasukkan ke dalam saya bisa matang enggak kak jangan-jangan nanti saya jadi sup manusia kak enggak deh ini tempat pemandian air panas bukan tempat masak manusia oke deh kakak nah kakak celupin ya wow asik kak aku berenang kakak ya kamu berenang saja di bawah ya asapnya banyak ini panas banget oh iya aku mau cari lagi adik-adik di bawah wah enak sekali sarapannya hmm sarapan hmm sarapan telur mata sapi sama cendol sama apa ini oh apa ini mama oh itu roti wah enak banget ini sarapan yang mama buat wuhu hei Mio kamu enggak makan ya aku sudah makan aku sudah selesai makan dari tadi kakak kalau gitu ayo kita pergi main es salju yuk di taman eh enak kakak aku mau ah ma mama kami boleh gak pergi main es salju di dekat taman kami mau buat boneka salju mama eh boleh tapi kalian ini mainnya jangan terlalu lama ya ah kenapa mama iya soalnya cuacanya dingin banget loh kalian pakai jaket pun kalian bisa kena flu bisa kena pilek jadi mainnya jangan terlalu lama oke oke deh mama kalau kayak gitu hmm kami janji akan cepat pulang nanti tapi mainnya bentar aja kami cuma mau buat boneka salju mama sama Mio di taman iya iya pergi aja deh yuk Mio ayo kak kakak mau buat boneka salju aja ya kakak iya iya cuma mau buat boneka salju kok yuk 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 kita segera pergi ke taman aduh kakak dingin kakak iya baru keluar aja udah kerasa ini dinginnya menggigil ayo cepetan kita pergi ke taman oh udah sampai akhirnya hei ada apa sih disitu kok rame bener cuaca dingin kayak gini menggigil kayak gini badai salju kayak gini kok bisa ada manusia di dekat taman sini rame lagi hei itu bukannya anak-anak yatim piatu hah yang bener saja kakak ita iya aduh oh iya iya Mio bener ini anak-anak yang ada di panti asuhan ini wah kakak mereka kenapa ya ada di taman sini hoi kalian anak-anak yang ada di dekat panti kenapa kalian main disini kami mau main boneka salju tapi ternyata disini dingin banget di luar oh gitu ya iya sih memang dingin sih aduh kami menggigil-gigil ini lah kenapa kalian gak pake jaket sama celana musim dingin eh kami gak ada uang hachiu hachiu kami gak ada uang untuk beli baju semahal itu kami kan anak-anak panti asuhan hachiu wah kasihan sekali mereka Mio mereka gak ada uang buat beli baju seperti kita baju musim dingin iya kakak mereka sampai terkena flu dan pilek ini aduh kasihan sekali kalian kalau kayak gini kalian semua datang saja yuk ke rumahku iya oh iya rumah tempat tinggal kalian dimana sih kami gak ada tempat tinggal sekarang lah kok bisa iya rumah kami rusak makanya kami keluar kami mau main di luar mau buat boneka salju ternyata dingin sekali di tempat sini aduh Mio kasihan sekali Mio gimana kalau kita bawa mereka anak-anak panti ini ke rumah saja ah apa boleh kakak ah kita minta permisi saja deh sama mama aduh kasihan sekali mereka ah kita bawa pulang saja deh ayo ayo segera ke rumahku kita segera pulang ini ah kalian boleh deh tinggal di rumah aku aku akan minta izin sama mama aku wah terima kasih sudah mau menolong kami siapa nama kamu nama aku Yuta kalau yang itu ini adikku Mio waduh makasih ya Yuta sama Mio iya iya sama-sama ah ayo kita segera pulang nah kita sudah sampai rumah ini ayo cepat masuk ke rumah aduh kedinginan ini mereka semuanya aduh kasihan ayo ayo segera masuk ke dalam hai Yuta siapa ini teman-teman kamu ya bukan mama mereka anak-anak yang ada di panti asuhan rumah panti mereka rusak jadi mereka gak ada tempat tinggal mama terus aku tadi sama Mio ketemu mereka di taman mereka kasihan sekali mama mereka sampai pilih-pilih bersin-bersin lagi mama 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 boleh gak kasih mereka tinggal di rumah kita sementara boleh saja Yuta tapi mereka semuanya lagi sakit ini oh mama tahu gimana kalau kamu bawa mereka ke tempat pemandian air panas saja Yuta oh iya benar juga mama ide bagus woy kalian semua kalian akan saya bawa ke tempat pemandian air panas hah tempat pemandian air panas seperti apa tempat pemandian air panas itu tempat pemandian air panas itu aduh aku gak pandai jelaskan kalian ikut aku saja ya aku akan bawa kalian pergi oh itu tempatnya seperti seperti kolam renang ya bukan 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 seperti kolam renang beda beda kalian ikut saja deh nanti kalian kalau lihat pasti kalian akan tahu oke deh kalau begitu ayo ayo disini saja hmm disini tempatnya itu dia wah itu kenapa tempatnya berasap-asap ap karena itu tempat pemandian air panas makanya berasap-asap kalau panas kan berasap oh kayak gitu ya hah kakak sakura ada buka enggak ya waduh asapnya sampai datang kesini nih waduh kakak sakura kakak sakura wah kalian kok banyak kali mau mandi ya 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 kakak kami mau mandi ini kak ini siapa ini teman kamu ya yuta ya kakak ya kakak udah jadi teman kakak mereka ini anak-anak yatim piatu aku tadi jumpa mereka di dekat taman oh gitu ya hah kalau gitu kalian mau mandi yang dimana kami mau lihat-lihat aja dulu kalau jadi nanti kami mandinya sama-sama oke deh kalian lihat aja mau mandi yang mana cepetan oke waduh keren sekali ini tempat pemandiannya wah ada bunga-bunga sakuranya lagi pohon-pohon sakuranya lagi wah yuta ternyata tempat pemandian air panas itu seperti ini ya iya iya seperti ini nah kita lihat-lihat saja dulu ya hmm ini kolam-kolam biasa ini yang ada batu-batunya oh tapi enak sekali airnya panas sekali yuta ya airnya panas sekali terus disini huh ini apa ini tempatnya ada lotengnya lagi hmm ada tangganya lagi wah ternyata ini betak besar ayo kita coba berendam disini wah asik banget ini airnya panas banget ini woy kalian kenapa gak coba masuk kami takut mana tau nanti kami matang kalau masuk ke dalam nanti jadi sup manusia hah kalian gak perlu takut aduh ini ini yang kecil kalian kalau mau yang kecil boleh juga tapi bagusnya kita jangan yang kecil deh eh kenapa memangnya karena di atas ada yang lebih besar lagi ayo ayo ikut aku kakak sakura kakak sakura hah apa kalian mau mandi yang mana sih eh kayaknya kami mau di atas aja deh yaudah kalau begitu cepetan naik ke atas ya oh iya kalian mau ganti baju gak yuta enggak kami gak bawa baju kami mau langsung mandi aja ayo ayo semuanya ayo temanku sama Mio cepetan kita naik ke atas sini aduh kita mandi di atas aja di atas sini wah di atas sini keren banget ini tangganya sampai warna-warni wah emangnya di atas ada apa di atas sini ada tempat pemandian yang gede sekali wah waduh gila ini berasap-asap ini gede banget ini tempat pemandian air panasnya ayo cepetan kalian mau mandi gak siapa yang mau duluan aku aja sini sini aku bawa kamu hmm aku lemparin kamu ke bawah ya nah kamu tunggu di bawah ya aduh doh tinggi banget oh kamu lagi sini sini aku turunin kamu wah kamu tunggu di bawah ya kamu juga hah kamu tunggu di bawah woh aku lemparin kamu waduh panas haha mereka semuanya sudah aku lemparin ke bawah yang lain kemana sih wah eh yuta kami mau mandi disini saja yaudah aku lemparin kamu ke bawah ya kamu tunggu saja di bawah kamu juga tunggu saja di bawah Oke deh kalau begitu Asik banget ya mandinya Seru ini sepertinya Kamu juga aku lemparin kamu ke bawah Nah, ayo kalian semuanya mandi di sana Waduh Yuta, seru Yuta Terima kasih ya sudah ajak kami mandi Iya, iya sama-sama Lah, kemana si Mio? Kakak, dimana si Mio? Mio lagi di belakang Aduh, Mio, Mio Aku mau ajak dia Oi Mio, ayo, aku mau ajak kamu ini Mandi ke tempat yang besar Ah, tapi aku mau di sini saja Jangan, kamu jangan ke tempat situ Ayo, ayo, kamu mau dimana? Aku mau di sini saja Yuta Yaudah, kamu juga ya Nah, kalian ini Nah, kamu mandi di sini ya Iya, iya, aku juga mau mandi di sini Yuta Nah, kamu juga Kamu mau mandi di mana? Aku mau di sini saja, mau di kolam kecil Yaudah, kalau gitu kalian di sini saja ya Mandinya Ayo Mio, kita ke tempat yang lebih gede Kakak, aku sama Mio mau ke tempat yang paling gede ya Yaudah, cepetan Mandinya Jangan lama-lama ya Nanti kulitnya keriput Oke deh, kakak Waduh, akhirnya Ayo, Mio, cepetan Iya, kakak Aku nggak suka yang gede itu Panas sekali soalnya Hah, nggak apa-apa Ayo, ayo, kita masuk ke dalam Wah, loncat Kita mau review ini Nah, ini dia Waduh, panas banget ini Sampai terceruk masuk ke dalam ini Waduh Yuta, Mio, kalian sudah datang ya Lah, ini siapa? Ini anak-anak yang ada di sekolah kan? Iya, iya Kami tadi kedinginan habis pulang sekolah Makanya kami datang ke sini, berendam Oh, gitu ya Iya, iya Air di sini enak banget Panas banget Hangat lagi Iya sih Kami tadi sampai bersin lho Tapi sembuh jadinya pilek kami Oh, iya kan Beneran Air pemandian Air panas di sini memang manjur Iya kan Nah, kalian Pilek kalian sudah sembuh belum? Iya, iya Pilek kami sudah sembuh, Yuta Wah, bagus kan Manjur banget ini Wah, keren-keren ini Oh, iya teman-teman Di sini ada pohon-pohon sakuranya Terus Terus juga ada batu-batunya lagi Nah, teman-teman Keren kan pemandian air panas reksasanya Oke deh, teman-teman Akhirnya kami sudah selesai mandi air panas ini Seru banget Oh, iya Habis mandi kita pulang ya Kita mau makan-makan besar ini Oke deh, Yuta Oh, oke deh, teman-teman Terima kasih ya telah menonton See you next time di next video Dan bye-bye, teman-teman Ayo Waduh, keren banget ini Nanti kita berenang sama-sama ya Bye-bye 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 Bye-bye